Al-Fatihah Yang namanya kemerdekaan Itu bukan sesuatu yang mudah didapatkan Karena yang namanya kemerdekaan itu Bukan sesuatu Yang kita temukan di tengah jalan secara kebetulan Tetapi yang namanya kemerdekaan Merupakan hasil dari sebuah perjuangan dan pengorbanan Karena Bapak Ibu Untuk meraih kemerdekaan ini Ada banyak air mata Ada banyak darah yang mengalir Dan tidak sedikit Nyawa yang melayang Demi untuk meraih kemerdekaan negara kita Darah dan nyawa siapa yang dikorbankan untuk meraih kemerdekaan Yang saat ini kita nikmati Tentunya darah dan nyawa para pahlawan-pahlawan kita Yang kadang-kadang mereka sendiri tidak merasakan Manisnya kemerdekaan yang mereka perjuangkan Karena para pahlawan itu telah hubungi medan perang Mungkin ada yang tertempah Mungkin ada yang jatuh Atau terkena bacokan dan lain sebagainya Nah justru kita yang tidak merasakan Pahit getirnya perjuangan Tidak pernah mengangkat senjata Melawan penjajah Bahkan tidak mengorbankan apapun untuk kemerdekaan ini Justru kita yang merasakan menikmati manisnya kemerdekaan Alhamdulillah Oleh karenanya Bapak Ibu Kalau malam ini kita bersama-sama Berkumpul disini untuk mendoakan para pahlawan Itu memang sudah seharusnya Itu memang sudah semestinya Tanggung jawab kita Sebagai yang mewarisi hasil perjuangan para pahlawan Sudah seyogianya Kalau kita mendoakan mereka Para pahlawan yang sudah berjual Mengorbankan Harta benda dan nyawanya Demi kemerdekaan negara-negara putih Indonesia Jadi Bulama harus sampai yang hari Enak-nek baik Bumelo pegelet Bumelo susahe Tinggal kari menikmati nani mawa Maka Boa Pane Kula Boa kita semua malam hari ini Sebagai hukum rasa syukur kita Sebagai rasa terima kasih kita Kepada para pahlawan Yang bumbu sudah berjuang Berebut kemerdekaan dari tangan para penjajah Karena Bapak Ibu Memang Apa bentuk terima kasih Kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia Yang paling utama adalah Boa Karena orang yang sudah meninggal dunia Tidak seperti orang yang masih hidup Mereka sudah tidak lagi membutuhkan Materi Terus dibutuh panganan Terus dibutuh lindungan Terus dibutuh duit Yang mereka butuhkan Hanyalah doa dari kita anak-anaknya Karena itu Rasulullah S.A.W menjelaskan Tidak matakmu adamin kato'amaluhu illa mintalatin Sodakatin jariyatin au'imin mintafa'ubihi Au'waladirisali'in yada'ullah Kanteng itu Menjelaskan Jadi jari kanjang Nabi Lamanan Menusah mati Tinggal dunia Maka putus segala amalnya Segala amalan-amalan Alam dunia Putus Sinaune sembayang Misbi sembayang mani Sinaune Ratiban Misbi ratib mani Sinaune Apa? Ngaji Misora ngaji mani Sehingga semua Faidah amal perbuatannya Putus Kecuali tiga perkara Yaitu Sodakatin jariyat Au'ilmin yuntafa'ubihi Atau ilmu yang dimanfaatkan Dan yang ketiga Allah Ladiin shol Yakinnya doa'ulah Anak sholat yang mendoakan Artinya yang ketiga Bahwa Orang yang sudah meninggal dunia Uang simis pada mati Masih bisa Mendapatkan manfaat Dari doa Anak-anaknya yang masih ada di dunia ini Karena itu Kalau kita sebagai anak Lalu pula Kalau sampean Sebagai anak Kita pengen Apa? Ya matur kesuhu Nenggung tua Semis ngedekna pula Wisi Usaha Bersusah payah Tanggung pula Lalu sampean sedaya Niku Wisi buku-buku Kayak Zaman bengin Kepaya Datang malam jumat Gak ada sajin Jabur warna pitu Bangakak ayam Haro Limun Sintasu Tujuan Nih Apa? Nya jeni Para keruhun Niku simak Waten niku Sampun Waten dibutuhankan Busbi dibutuhankan Nani Nih Lalu si busmatina Yang dibutuhkan Yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia Seperti para pakrawan Dan orang-orang tua kita Adalah doa dari kita semua Oleh kerennya malam hari ini Kita berdoa kepada Allah Meminta kepada Allah Apalagi sekarang Sedang turun hujan Salah satu doa yang dihijabah oleh Allah adalah Doa saat Sedang turun hujan Mudah-mudahan orang tua kita Yang sudah mendamuni kita Para pakrawan Yang telah berjuang untuk kemerdekaan kita Semuanya diperimai Mengimpi selama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diampura segala dosanya Diterima segala kebaikannya Dan mudah-mudahan ditempatkan di dalam surganya Amin Jadi pulang-mudahan kalau sampaiannya Bini lupa kele Bini nyumbang apa-apa Tapi kari enak Kue ini ibarat kayak orang tua kalau anak Nah orang tua kalau anak Mirip kalau pahlawan orang pula Orang tua usaha Unggal dina Jungkel maling Di kumpulakan Rupiah demi Rupiah Wis kumpul Kamu tukuk Sawah Uang tua Gawe uman Dengan susah payah Begitu wis mati Tinggal kleos Lakulah sih dari anak Kayak kari Kari ngeluar risi Dimelu susah Ngumpulakan duit Kamu tukuk sawah Kari ngeluar Dimelu menggel Gawe uman Kari ngeluar Di rumah Jadi dibedanya kayak mau Pulang dimelu berjuang Dimelu berkorban Buah isi Bapak-bapak Sing Apa Sing lahirin tahun Kira-kira Kira-kira Isi Pahlawan B Melu ngaket senjata Pahlawan B Malam nih Ala mulan Jadi peli Memicu berjuang Tetapi Menikmati hasil Perjuang Ini merupakan Nyifat dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi lahun pula bengi kiang dongak nak ya itu ujur ngapa-apa tiba dongak nak tiba nikahnya dodok paling memperkula pangsuwini telun jam atau apa tang jam beri sebanding, durung sebanding kalau jeripayahnya para pahlawan yang harus mengorbankan segala-galanya termasuknya wanek kemerdekaan negara Republik Indonesia yang saatnya dinikmati pula lampanya dengan sedaya Bapak Ibu para hadir meraih kemerdekaan kem memang susah tetapi menjaga dan mengisinya juga lebih gampang nah tugasnya para pahlawan uang tua-uang tua kula bengen berjuang merebut kemerdekaan nah tugasnya kula kalau sampai menjaga dan mengisi jadi wis merdeka terus dijaga, terus diisi supaya apa supaya kemerdekaan si wis diraih kem betul-betul bisa menjadikan kula sebagai bangsa sebagai warga negara Indonesia hidup damai kula sebagai warga negara Indonesia benar-benar bebas dari segala macam penjajahan bahkan mudah-mudahan bahkan mudah-mudahan kemerdekaan yang sudah diraih ini si umurnya si umurnya wispitungku 5 tahun betul-betul bisa menjadi jembatan bagi kemakmuran dan seluruh rakyat Indonesia ya termasuk ular-mudahan kemerdekaan nah tentu nih supaya kemerdekaan bisa menjadi kedamaian bisa menjadi kebebasan dari segala macam penjajahan bisa menjadi jembatan menuju apa kemakmuran itu kudu di jantelang, kudu diisi ini pula sebagai penerus perjuangan perencaraan jaga ini ya memang jaganya lebih gampang menjaga dan mengisi kemerdekaan itu lebih gampang sehingga banyak negara yang sudah merdeka akhir negara sinuis merdeka tetapi kehidupan masyarakatnya masih dirum damai karena mungkin mau tidak bisa menjaga nilai-nilai kemerdekaan akhirnya perang saudara saling membunuh antara kelompok satu dengan kelompok lain padahal satu bangsa satu negara seperti yang terjadi ini sebagian negara timur tengah ini syiria, ini ira karena maning Afganistan dan lain sebagainya ini kakuih kan negara merdeka tetapi karena tidak bisa menjaga kemerdekaannya kedamaiannya itu hilang musib di jamai maning karena apa bom bisa meledak dimana saja kadang meledak di dalam kadang di pasar bahkan kadang di masjid karena terjadi perang saudara di antara sesama anak bangsa bahkan ini pula lampanya dengan sedaya sebagai pewaris kemerdekaan para pahlawan harus menjaga cara menjaga dengan terus menjaga persatuan dan kesatuan sebagai warga negara Republik Indonesia menjaga persatuan dan kesatuan itu salah satu yang paling penting adalah dengan dengan terus mengobarkan semangat toleransi saling menghargai perbedaan karena langsung pulang harus sampai kalau semua warga negara Indonesia saling menghormati perbedaan insya Allah akan tercipta kedamaian karena memang sing arahnya perbedaan kita sudah menjadi keniscayaan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu dalam keadaan berbeda sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran hai manusia aku ciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling menang sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling bertakwa jadi memang perbedaan anehku sampun menjadi takdirik Gusti Allah jadi garis takdirik Gusti Allah yang ya kula bisa ngolak karena perbedaanku merupakan takdirik Gusti Allah kula ya kudu menerima dan saling menghormati apakah perbedaan pilihan politik apakah perbedaan dalam pandangan agama apakah perbedaan suku dan bahasa perbedaan warna kulit itu merupakan sebuah kenisayaan yang sudah menjadi takdir Allah yang kita harus toleran harus saling menghargai jadi yang perlu digaris bawahi adalah Allah menciptakan perbedaan itu agar kita lita'aruf agar saling mengenal setelah saling menghar saling menolong saling menghargai bukan saling menghina bukan saling mengejek dan saling bermusuhan cuman ya memang kulaki kadang-kadang bahkan mungkin sering lebih murud apa bisikan setan ketimbang aturani atau petunjuk Allah subhanahu usia Allah memberikan petunjuk ayat mau bahwa perbedaan seharusnya dijadikan sebagai bahan ta'aruf tetapi setan justru warai kulaki perbeda'an malah jadi dalam di utang aruf tetapi tanah pun saling mengingkar saling bermusuhan saling menghina sing akhirnya ya dadinya ribut baik beda pilihan politik ribut sing siji miling sing warna abang sing siji warna putih ribut padahal abang putih padahal Indonesia siji 01 siji 02 ribu padahal perbedaan politik itu wajar akhirnya apa kalau batur kalau bulur jadi beli akur kalau tangga jadi beli nyapa kalau mertua jadi beli digelemkan gak gara-gara urusan politik padahal ma cawan emang wis dodok bareng wis mangan bang 01 02 wis rangkulan wis mangan bareng sijinnya dari persijian sijinnya dari menteri tapi pendukung ini masih berum akur baik musik gengsi musik priben nah kwek cara-cara atau perilaku sendiri diajarkan di dalam ajaran Islam karena dalam ajaran Islam perbedaan apapun bukan untuk saling mengingkari bukan untuk dijadikan bahan permusuhan tetapi justru dita'aruf untuk saling mengenal ya bersaing mau lagi kompetisi begitu istraga ya uris aja ayubah ayah pdnewang main bola apa ya pada saat lagi main bola ayah mana nyeripu garapan ngerebut bola mangas yang penting sesuai aturan tetapi begitu wis peragat ya salaman rangpulan petinju karak nonjok karak nyiput kasar ini lagi berdanding begitu wis peragat ya salam jadi paka urusan politik begitu sudah selesai sudah ada pemenang ya uris akur maning barang-barang membangun negara barang-barang memahun desa saja ayubai karena langun ayubai berarti tidak mengikuti petunjuk Al-Qur'an tetapi mengikuti disekan perbedaan dalam pandangan agama ini juga ada dijadikan sebagai bahan perpecahan harus toleransi apa ini di bidang fikir karena masalah fikir ini masalah furu'iyah masalah furu'iyah ini istihad istihad ini dasarnya persangka berarti prinsip dalam agama khususnya dalam masalah fikir prinsip bisa jadi benar batur salah bisa jadi batur salah benar jadi ajang rasa pengbenar jadi kiema kadang-kadang apa terlalu memaksakan kehendak seolah-olah yang benar pendapat pendapat dewa pendapat batur pasti salah pendapat dewa pendapat dewa pasti benar padahal siaranya agama yang mau zoni dasarnya istihad istihad itu dasarnya zoni prasangka kuat bukan kata'i jadi baka kayak wey langkah istilah benar mutlak yang benarnya mutlak hanyalah Allah subhanahu ta'ala kema perbedaan ini masalah huru iya bahkan masalah sunah maupun jadi pecah izinnya kunut izinnya beli masih dikalai mani bahkan saking kukuhe imam kunut makmum mau kunut sampai tekan tukaran sembahyang subuh sampai gol masya Allah aja sampai apa sebab sebab ya mau siaranya fikir dasarnya zoni apa mani dibangat gunut urusan sunah baka sunah pun dilakoni maka orang dilakoni menjadi masalah jadi garapan gunut ya maka orang gunut ya orang apa apa sampai yang gunut ya anak dalile ya imam safi sampai yang orang gunut ya anak dalile ya imam Hanafi berarti lo anak dalile kabe anak imam kabe berarti rorororororan bener terus lororororan bener yang salah apa yang salah ya yang disolat su 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 yang su su jadi jadi ada sampai perkara-perkara sepele jadi masalah gede sih akhirnya orang islam jadi berpecah belah pandangan agama kayak yang tahu sebab sing pasti berruh maksud al-qur'an yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala karena sing pasti berruh ini ini omongan ya sing omongan jadi sing berruh secara pasti ini maksud sebuah omongan ya sing omongan misalkan kula omong kaya pak kula durundahar jadi dengan bener maksud durundahar berpiliwet bener berhenti kan sebab maknanya durundahar kayak pirang-pirang bisa jadi durundahar prom jalan bisa jadi durundahar gedang atau mungkin durundahar pasir masing merumah maksud sebenarnya kula ngomong durundahar apakah durundahar orang kalipu ya pula sih ngomong makasih paling merum maksud dalam tujuan al-qur'an ya hanya Allah subhanahu pulang manusia merabah-rabah termasuk para ulama kepada merabah-rabah merabaan ulama beda merabaan ulama anasistematis ilmiah ulama kan meraba-rabah gak beli tetapi pada dasar pada dasar manusia tidak bisa mengetahui secara pasti apa yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran jadi berbedanya manusia mengetahui Al-Quran itu ibarat seperti orang seperti orang picek ditahuni gajah orang picek ditahuni gajah yang menyekel gajah menyekel kuping yang menyekel menyekel kupu yang menyekel buntu yang menyekel menyekel kuping ditahuni menyekel gajah menyekel menyekel gajah itu kayak apa wajah itu kayak ini bener bener dari sini cekal kuping takut manis jinnah itu menyekel gajah menyekel gajah kayak apa gede apa apa bubunya segena gede barang jinnah masih kena buntu di takut ini gajah kaya gajah gajah kaya gajah kaya tambah uang teluk sing nyekel gajah kenanya beda beda di takut presentasinya beda tapi kbk bener sing ngomong gajah amba ya bener dan memang kuping gajah paham sing ngomong gajah kaya witan kelapa ya bener dan kena kukun lansi kemertelukan ngomong gajah kucing ya bener tapi lo menjara saja jenah salah salah jenah kelpuk eh gajah amba gajah pakai yutan kelapa kudek bawah jadi memang bapak ibu yang ganggu orang nanti persis orang memahami Al-Quran itu seperti jadi tidak bisa mengetahui secara pasti karena yang bisa mengetahui secara pasti hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang hanya bisa merabah artinya bisa karena tidak bisa mengetahui secara pasti maka harus toleransi dengan pendapat bisa jadi woman dalam si ya mau ngomong gajah amba karena aku pingin mungkin si dia ngomong aja unud karena mungkin beli nemuni dalil tentang kunud atau mungkin memahami hadis tentang kunud waktu sholat subuh tetapi imam yang lain berpendapat seperti itu jadi salah satu dalam apa merawat kemerdekaan kedamaian di dalam negara yang merdeka ini adalah salah satunya dengan cara toleransi toleransi menerima perbedaan dengan orang lain baik dalam pilihan politik maupun dalam pandangan agama bahkan juga mungkin perbedaan suku dan suku bangsa warna kulit jadi beda-beda karena ada sekarang kayak nasi putih nasi coklat cuman kadang-kadang menyusap seperti yang sekarang terjadi di Amerika Amerika mengumumkan negara demokratis paling hebat menjunjung di pihak asasi manusia tetapi ternyata masih anak masih anak warga kelas satu kelas dua masih anak perlakuan diskriminasi orang-orang kulit hitam sehingga kulit hitam di cekkel di kondisi ditekep kami takkan mati akhirnya ribut dengan Amerika demo di mari-mari ini karena mau tidak menghormati perbedaan beda bahasa bias bisa jadi putaran jadi memang perbedaan sebuah kenisayaan yang sudah dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka untuk menyikapi perbedaan itu tidak lain kecuali dengan toleransi saling menghargai maka manakala kita sebagai warga negara Indonesia sebagai anak bangsa menghormati perbedaan perbedaan itu baik dalam pilihan politik baik dalam cara memandang pemahaman agama dan lain sebagainya insyaallah maka akan terciptalah kedamaian maka kalau tercipta kedamaian berarti kita telah menjaga warisan kemerdekaan kita telah mengisi kemerdekaan ini dengan baik sehingga menjadi kita menjadi apa pedadi warga negara bangsa Indonesia yang merdeka benar-benar merdeka damai turunnya lalik kadang-kadang ke lalik menurutnya kawah makanya enak tenang walaupun saatnya lagi usung corona apa Indonesia masih enak segalanya masih cukup apa laka peperangan aman coba di negara nebatur masya Allah transodara luar biasa ini suria ini iran saking misri kuatnya masyarakat koron itu semang iya ya mungkin itu saja walaupun hadir yang dimuliakan Allah kesimpulannya adalah kemerdekaan itu bukan sesuatu yang mudah didapatkan tetapi diraih penuh perjuangan dan pengorbanan sehingga kemerdekaan itu bukan sesuatu yang gampang tetapi mengisinya juga tidaklah mudah nah tugas para pahlawan mengisi atau meraih kemerdekaan dari merebutnya dari tangan para penjajah maka tugas kita sebagai generasi penerusnya adalah menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan baik salah satu yang paling penting yang sudah saya sampaikan tadi adalah jagalah kerukunan bertoleransi dalam perbedaan sehingga kita bisa hidup damai dengan siapapun walaupun dengan orang yang berbeda agama berbeda suku dan bahasa dan lain sebagainya mudah-mudahan dalam peringatan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75 ini negara kita bisa semakin maju semakin makmur dan mudah-mudahan mudah-mudahan wabah penyakit yang saat ini juga masih terus meningkat di negara kita mudah-mudahan Allah segera mengangkatnya amin itu saja yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya kurang dan lebih mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah-mudahan terima kasih telah-mudahan terima kasih telah-mudahan